Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di Busa Tutorial Design Gratis Asus Studio.org Kesempatan ini adalah kesempatan terakhir dipakai dasar Jadi kita disini mempelajari bagaimana cara menyimpan atau mungkin me-export file flash Bisa dijadikan apa saja dari proyek yang sudah kita buat di flash Oke disini saya langsung membuka dari beberapa pertemuan yang terdahulu Oke disini ada import audio 2, saya buka Disini kita sudah mempunyai semacam ini Dan sekarang saya mau mengubah resolusinya Dan saya mau mengklik di luar Lalu saya masuk window Properties Dan disini saya ubah ke Saya lihat disini 330 Saya ubah project menjadi 350 Oke disini saya ganti 350 Dan disini mungkin 300 Saya tekan ok Terlalu kecil untuk heightnya Saya tambahkan lagi mungkin Saya kurangi lagi 330 Saya tekan ok Saya punya semacam ini sekarang Jika di control Test movie Maka lebarnya akan Seperti ini Saya tutup Lalu bagaimana kita menyimpan Kita bisa masuk ke file Disini ada save as Jika memang project ini Jika memang project ini belum selesai Dan akan kita lanjutkan Atau kita perbaru di lain waktu Anda simpan dalam bentuk FLA Dalam bentuk FLA ini Kita bisa merubah Kita bisa menambah Jika di lain waktu Kita membutuhkan perubahan pada file kita Lalu kita tekan save Oke seperti itu Kita bisa pergi ke file Publish setting Disini flash telah menyiapkan Banyak file extension Secara default Dia akan mengaktifkan sebagai SVF dan HTML Lalu saat kita masuk di flash Disini ada settingan semacam ini Enable jpg Override sound Disini ada include hidden layer Oke yang di hidden tidak saya ikutkan Lalu disini kita bisa mengaktifkan Protect from import Lalu disini kita bisa memasukkan password Dan banyak hal lagi Lalu di audio stream Kita bisa merubah Disini ada 16 kbps Saya mau memperbaiki audio saya Dengan saya kasih mungkin sekitar 48 Dan quality nya fast Saya tekan oke Di audio event juga Saya memberikan 48 Dan fast Saya tekan oke Oke setelah di flash kita setting seperti itu Di HTML coba kita setting juga Disini ada flash only Templatenya flash only Semacam ini Lalu disini match movie Kita bisa masuk ke percent dan pixel Oke saya aktifkan percent Lalu detect flash variation Disini akan ada info lagi Untuk mendeteksi flash player nya itu berapa Lalu quality height Lalu quality height Oke window mode Saya memberikan transparent HTML alignment Default Saya coba membuat ke default saja Scale Saya beri no folder Dan flash alignment Dan flash alignment Saya memberikan horizontal center Dan vertical center Oke Setelah semuanya selesai Saya klik publish Otomatis flash mengkalkulasi Dan membuat file itu Dalam dua bentuk Seperti ini Yaitu flash dan HTML Jika saya buka di Explore Disini di bagian data saya Sudah ada Ketambahan Dua file tersebut Dengan judul sama Disini ada Import audio 2 Yang berbentuk HTML dan flash Kalau kita lihat di HTML nya sendiri Kita hanya punya 12KB Sedangkan di import audio Ini ada 921KB Jika saya putar Di import audio yang SWF Kita mempunyai semacam ini Dan ini adalah Flash Layar 10 Dan audionya akan lebih baik Karena saya sudah Merubah ke 48 Kbps Dan bagaimana Saat saya membuka Import audio 2 Yang HTML Saya buka With Firefox Dan disini Kita sudah mempunyai Semacam ini Karena kita mengaktifkan Persen Tadi Dan disini adalah File matter Reboot Flash import audio 2 HTML Dan jika kita Masuk ke film Berjalan Di sini Di sini Ya ya Jangan sampai Kau menyesal Coba tuh berlari Untuk menhindari Masalah hidup ini Yang kadang membebani Ingin tuh mati Meninggalkan dunia ini Tukun Hidup Semacam ini Banyak sekali Dan disini Kita bisa Kita bisa Mengetahui Dari mana Coba kau cari Apa yang terjadi Tempatnya adalah Di sini Karena kita Ada satu folder Di sini Oke Semacam itu Dan semua adalah Bentuk script Saat kita aktif Di HTML Flash Oke Saya tutup Dan kita Kembali lagi Ke project setting Dan disini Saya mau Masuk ke format Bagaimana Saat saya Mengaktifkan Di jback Di gif Di png Ketiga extension Ini untuk Membentuk file gambar Dan Saya mau Mengaktifkan Bagian window Projector Disini saya Aktifkan Dan saya Publish lagi Oke Saya masuk Di HTML Dan disini Saya mau Memberikan Match Movie Lalu saya Masuk ke format Lagi dan Memastikan bahwa Window Projector Juga di Centang Saya publish lagi Saat saya Melihat di Explorer Disini Ada Semacam ini Import audio 2 Disini menjadi Application Application Yang application Adalah .exe Disini Tidak perlu Player Jadi Walaupun Nanti Dipakai Di komputer Yang tidak ada Flash Player Dia akan Bisa Diputar Hasilnya Sama Dengan SWF Tapi Dia Disini Adalah Tidak Berhubungan Dengan Flash Player Dan Di HTML Disini Sudah Ada Perubahan Match Movie Saya Rubah Ke Match Movie Jadi Di HTML Ini Juga Akan Persis Resolusinya Akan Persis Sama Pada Resolusi Di Project Oke Sekian Tutorial Untuk Menyimpan Pemungkin Export Pada Flash Di File Flash Ada Beberapa Tipe Penyimpanan Disini Kita Bisa Mengexport Dalam Bentuk SWF HTML Atau Mungkin Gambar Jadi Kita Bisa Merancang Gambar Di Flash Dan Kita Bisa Menjadikan GIF JPEG Dan PNG Sedangkan Untuk File File AXE Aplikasi Kita Bisa Membuat Window Projector Dan Disini Imagintos Projector Oke Jika Anda Membutuhkan Tutorial Yang Lebih Lanjut Anda Bisa Masuk Ke Tutorial . UUUG .com Jika Anda Mempunyai Kasus Bisa Dialamatkan Ke Email Kami Dan Kami Akan Berusaha Membuat Tutorial Dengan Kasus Yang Anda Minta Kami